Intro Pengamat militer Goni Rahakundini Pakri sempat menyebut bahwa Hasto Kristianto juga mendengar informasi soal Prabowo yang hanya menjabat Presiden selama 2 tahun apabila terpilih nanti Terkait dengan hal ini, Hasto membenarkan pernyataan Kodi tersebut Dikutip dari Tribun News, Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal DPP-PDIP mengaku memperoleh informasi yang sama Namun Hasto mengaku dirinya mendengar Prabowo hanya akan menjabat Presiden selama 3 tahun bukan 2 tahun Setelahnya, posisi jawabatan sebagai Presiden akan digantikan oleh Gibran Raka Buming Raka di tengah jalan Hal ini disampaikan oleh Hasto saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta pada selasa 13 Februari 2024 Hasto mengaku informasi itu disampaikan oleh Prabowo dalam pertemuannya dengan para pengusaha di Singapura Pernyataan tersebut sama seperti keterangan yang disampaikan oleh Connie Bakri dalam konferensi pers pada Senin 12 Februari kemarin Lebih lanjut, Hasto menyatakan adanya pernyataan dari Boy Tauhir Semakin menguatkan jika paslo nomor urut 02 Prabowo Gibran didukung oleh kekuatan oligarki yang besar Untuk itu, Hasto mengatakan apa yang disampaikan Connie itu benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan Diketapi sebelumnya, Connie sempat mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi jika Prabowo tidak akan selesai Dalam tugasnya menjadi Presiden jika terpilih Ia menyebut hanya 2 tahun saja Prabowo memimpin bangsa Indonesia dan selanjutnya akan diteruskan oleh Gibran Connie mengaku informasi itu juga didengarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!